Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya, Rido Kali ini saya akan men-sharing tutorial cara menghapus folder yang membandel Kayak kerak aja ya, foldernya membandel Karena saat kita delete itu susah banget nih nge-delete-nya Contohnya itu seperti ini, kalian bisa klik disini Kemudian klik run atau folder apa aja yang kalian gak bisa delete ya Kemudian ketik enter nih Nah, kebetulan disini Akang punya folder ini nih NLLF20F Nah, kita klik, kita klik kanan, kemudian kita delete Nah, muncul kayak gini nih You need permission to perform this action Di try again, nah tetap kayak gini, membandel nih Jadi kayak kerak nih, membandel ya, susah bener nge-delete-nya Nah, untuk meng-attesial ini, kalian bisa menggunakan cara berikut ini Pertama-tama kalian buka Comment from cmd, klik aja Kemudian run as administrator Kemudian di klik disini Kemudian klik yes Dan Kalian ketikkan perintah ini nih Yang ini RD Slash s Putip Backslash Backslash Tanda tanya Backslash Copy Disini, klik kanan Paste Nah, ini Ini adalah kode untuk mendelete permanent Nah, kemudian kita pilih foldernya nih Contohnya ini Klik kanan Kemudian Copy as part Kemudian Kalian balik lagi ke comment from, klik kanan Nah, ini Ya, folder ini mau kita delete ya Nah, kemudian jangan lupa ini Kutipnya kita hilangin dulu nih Kutip belakang dan kutip depan Set, tinggal enter Kemudian klik yes Jadi dia minta konfirmasi nih Di delete bener gak sih Dan kita klik yes Dan foldernya hilang ya Nah Udah gak ada yang namanya folder NLL F 20F Jadi Seperti itu Cara mendelete Folder ataupun File yang Membandel di Windows 10 Ataupun Windows 11 Oke, cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sering Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax